Kisah mengenai seseorang yang sangat menyesal karena merasa bersedekah terlalu sedikit padahal sedekah yang diberikan sudah banyak namun ketika menyadari bagaimana balasan Allah terhadap orang-orang yang bersedekah maka ia sangat menyesal, andaikan bisa lebih banyak, andaikan bisa lebih besar, andaikan bisa semuanya Kisah siapakah itu? Hari ini kita sama-sama akan mendengar kisah mengenai salah seorang sahabat Nabi bernama Syahban Ada seorang sahabat yang sangat gemar untuk berada di pojok, berada di ujung di masjid untuk senantiasa beribadah sehingga orang-orang tahu itu adalah posisi Syahban ketika Syahban sholat Maka suatu ketika Rasulullah SAW menyadari bahwa Syahban tidak ada di posisinya tidak ada di ujung ruangan tersebut untuk sholat atau untuk beribadah Sehingga Rasul bertanya kepada para sahabat di mana Syahban, biasanya Syahban selalu hadir dalam sholat lima waktu di masjid dan biasanya Syahban selalu berada di posisi ini Dan orang-orang pun mengatakan kami tidak tahu ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah memutuskan siapa di antara kalian yang tahu di mana rumah Syahban agar Rasulullah SAW bisa pergi untuk mengunjungi rumah Syahban untuk mengetahui bagaimana keadaan Syahban sebenarnya, kenapa tidak datang ke masjid pada hari itu Maka ketika salah seorang sahabat memberikan informasi mengenai di mana rumah Syahban Akhirnya Rasulullah SAW sampailah ke rumah Syahban setelah menempuh 3 jam perjalanan dengan jalan kaki Ternyata rumah Syahban sangat jauh dari masjid Tapi Syahban selalu beribadah di masjid Ketika Rasulullah SAW mengetuk rumahnya Syahban Maka terbukalah pintu tersebut Dan sang istri menyambut Rasulullah SAW dengan lindangan air mata Dan mengatakan Syahban telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah Itu yang menyebabkan Syahban tidak mengunjungi masjid, tidak sholat di masjid Kemudian saya istri mengatakan Wahai Rasulullah ada hal yang ingin saya tanyakan kepada engkau Ketika Syahban di detik-detik kematiannya pada saat sakratul maut Atau detik-detik menjelang ajalnya Syahban mengatakan 3 hal yang aku tidak paham apa maknanya Yang pertama Syahban mengatakan andaikan bisa lebih jauh Kemudian kedua Syahban hanya mengatakan andaikan bisa lebih banyak Ketiga Syahban mengatakan andaikan bisa yang lebih baru atau yang lebih bagus Apa makna dari tiga perkataan ini Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mencoba untuk bertanya tentang keseharian Syahban dari istri Syahban ini Sampailah Rasulullah SAW menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi pada Syahban Rasulullah SAW katakan ketika seseorang meninggal dunia atau detik-detik meninggal dunia Biasanya Allah akan memperlihatkan di pandangan matanya apa yang dia telah lakukan selama ini di dunia Dan apa yang akan diperolehnya nanti sebagai balasan dengan apa-apa yang sudah dia kerjakan Maka ketika Rasulullah SAW mendengarkan berbagai macam penuturan dari istri Syahban tentang kebiasaan Syahban Syahban ini setiap hari berjalan kaki untuk menuju ke masjid Maka ketika itu Syahban pun diperlihatkan oleh Allah pahala bagi dirinya yang telah berjalan kaki dengan sangat jauh Untuk menuju ke masjid dengan pahala yang sangat besar Makanya Syahban berkata andaikan lebih jauh tentu pahalanya akan jadi lebih besar Kemudian yang kedua Syahban mengatakan andaikan bisa lebih banyak Jadi pada suatu ketika Syahban ini selalu membawa bekal untuk menuju ke masjid Di tengah perjalanan Syahban melihat ada orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan Maka Syahban membagi bekalnya itu menjadi dua bagian Satu untuk dirinya dan satu untuk pengemis tersebut Maka ketika Syahban diperlihatkan balasan atas sodakoh yang diberikannya selama ini kepada orang-orang miskin Syahban pun menyesal dengan mengatakan andaikan lebih banyak Atau andaikan semuanya aku berikan sodakoh itu tentu pahalanya akan lebih besar Jadi Syahban merasa menyesal kenapa hanya memberikan sodakoh separuh Hanya memberikan sodakoh sedikit saja Padahal kalau lebih banyak tentu Allah akan lebih menyayangi diriku Kemudian yang ketiga Syahban mengatakan andaikan lebih baru Andaikan lebih baru, apa maksudnya? Jadi Syahban ketika itu menuju ke masjid pada saat musim dingin Syahban memakai dua baju Satu baju, baju yang bagian dalam adalah baju yang memang bagus dipakai olehnya Dan baju yang kedua sebagai luaran adalah baju yang butut ya Atau baju yang tidak bagus sebagai luaran Bagi Syahban gak apa-apa ini sebagai baju luaran Yang penting nanti masuk ke dalam masjid Aku sudah membuka baju luaranku sehingga tampil di hadapan Allah Atau beriwajah di hadapan Allah dengan baju yang bagus Ketika pulang menuju ke rumah Syahban melihat ada orang-orang miskin yang kedinginan Yang tidak berpakaian di tengah jalan Maka Syahban pun memberikan baju bututnya itu Baju yang buruknya itu, bagian luarnya itu Untuk orang tersebut, sehingga orang tersebut selamat dari kedinginan Orang tersebut hangat dengan baju bututnya Syahban Itu pun Syahban masih menyesal Syahban mengatakan Andaikan yang baru, andaikan yang bagus aku berikan Tentu pahalanya menjadi lebih besar Begitulah teman-teman sekalian Seorang Syahban, orang yang sangat salih Yang sudah bersedekah setiap harinya Masih ada penyesalan di dalam dirinya Kenapa gak memberikan harta yang terbaik dalam bersedekoh? Maka dari kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran Harta yang kau keluarkan di jalan Allah SWT Tidak hilang teman-teman semua Harta yang kau berikan Untuk membantu hamba-hamba Allah tidak sirna Justru itulah yang akan menjadi penolongmu Jadi, jangan pernah memberikan sodakah dengan harta sisa Kita berikan harta terbaik kita Untuk membantu hamba-hamba Allah lainnya Dan setelah itu kau akan rasakan keajaiban Yang terjadi kepada kehidupanmu Keberkahan yang terjadi pada kehidupanmu Tidak mungkin kau tolong hamba Allah Lantas Allah kemudian meninggalkanmu Tidak mungkin Kau tolong hamba Allah dan kau rasakan Bagaimana pertolongan Allah pun akan hadir dalam kehidupanmu Mudah-mudahan kisah syiaban memberikan penolongan Belajaran untuk kita semua Untuk tidak berfikir banyak Atau kikir atau pelit dalam bersedekoh Karena sejatinya Harta yang kita berikan di jalan Allah SWT Allah sudah jamin akan dilipat gandakan berkali-kali lipat Diberikan syurga Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupanmu Kebaikan dalam kehidupanmu Dan kau akan merasakan kehidupanmu menjadi lebih bahagia Dengan sodakah yang kau berikan secara ikhlas Insya Allah semoga kisah syiaban mendatangkan pembelajaran untuk diri kita Jangan lupa like, share, dan subscribe